Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya di video kali ini kita akan membahas tentang arti gedutan atau dahi kiri menurut Rimbon Jawa ngomongin tentang rahasia dibalik kedutan atau dahi kiri adalah hal yang cukup menarik terlebih untuk anda yang memang sedang mencari kedutan jidat atau dahi kiri nah kami sudah menyiapkan data yang cukup akurat untuk anda simak yang memang mengulas tentang makna atau arti kedutan yang diambil dari sumber yang terpercaya kedutan merupakan sebuah fenomena tubuh yang cukup unik dimana syaraf-syaraf di bagian tubuh tertentu bergedut-gedut atau bergerak-gerak sendiri tanpa sebab yang jelas hampir semua anggota tubuh bisa mengalami kedutan seperti misalnya kedutan mata kiri atas kedutan mata kanan bawah kedutan alis bibir dan anggota tubuh lainnya hal ini wajar saja mengingat anggota tubuh manusia terdiri dari banyak sekali syaraf nah jika berbicara tentang kedutan ada salah satu literatur yang mengupas secara berdalam yaitu literatur tersebut adalah Rimbon Jawa dalam Rimbon disebutkan bahwa kedutan merupakan salah satu bentuk komunikasi tubuh untuk memberitahukan kepada kita selaku pemilik tubuh tentang datangnya sesuatu hal dalam waktu dekat sesuatu tersebut bisa merupakan pertanda baik akan tetapi bisa juga sebuah pertanda yang buruk biasanya dibedakan berdasarkan letak terjadinya kedutan apakah di anggota tubuh sebelah kiri atau anggota tubuh bagian kanan apa makna dibalik kedutan jidat kiri benarkah dahi atau jidat kiri berdenyut-denyut merupakan pertanda buruk kedutan di kening kanan itu firasat apa ya bagaimana Rimbon Jawa meramalkan fenomena jidat bagian kiri bergerak-gerak sendiri di waktu siang ketika mendapati dahi sebelah kiri berkedut-kedut dan itu terjadi berulang-ulang apakah ini merupakan isyarat akan mendapatkan rezeki mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut sempat terlintas di benak Anda dan berikut rahasia tersembunyi dibalik kedutan jidat atau dahi kiri menurut Ramalan Primbon Jawa jidat atau yang biasa disebut juga dahi merupakan bagian dari wajah yang letaknya tepat di bawah ubun-ubun secara garis besar dahi atau jidat dibagi menjadi dua bagian yakni jidat bagian kanan dan jidat sebelah kiri lalu apa kira-kira apa arti dari kedutan jidat kiri apakah pertanda buruk atau justru pertanda yang baik untuk kita dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa ketika seseorang mendapati dahi sebelah kiri berdenyut-denyut atau bergerak-gerak sendiri tanpa sebab yang jelas baik itu di waktu malam, pagi, siang, ataupun sore hari maka ini merupakan pertanda yang cukup baik karena orang yang mengalaminya akan mendapatkan kesenangan atau hal-hal yang menyenangkan hati itu tadi rahasia di balik kedutan jidat atau dahi kiri bila itu merupakan pertanda yang baik maka selayaknya kita bersyukur karena akan mendapatkan kebaikan lalu bagaimana bila kedutan yang kita alami tersebut ternyata bermakna kurang baik atau firasat buruk rasanya tidak ada salahnya bila kita bisa lebih berhati-hati dalam tindakan dan perbanyak berdoa supaya terhindar nah mungkin itu saja penjelasan kali ini semoga video ini bermanfaat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati